Sidang sengketa Pilpres sore tadi sempat diakhiri dengan perdebatan antara tim hukum TKN Jokowi Amin, Majelis Hakim, dan tim hukum PPN Prabowo Sandi. Mereka memperdebatkan soal perlindungan saksi. Saya ingin menegaskan itu kepada seluruh hadirin karena sidang ini terbuka untuk seluruh tanah air. Dan oleh karena itu, ketika seseorang memberikan keterangan entah sebagai saksi, atau sebagai ahli, atau sebagai pihak-pihak yang berada dalam pelaksanaan kewenangan mahkamah selama berada di dalam ruangan mahkamah konstitusi, tidak boleh satu orang pun yang merasa terancam. Itu yang bisa diberikan oleh mahkamah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan seolah-olah jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan, sehingga orang merasa terancam untuk memberikan keterangannya di hadapan mahkamah. Karena hingga saat ini, mohon saya dikoreksi kalau keliru, belum pernah ada satu kalipun peristiwa di mana seseorang yang sedang memberikan keterangan di mahkamah konstitusi atau akan memberikan keterangan di mahkamah konstitusi terancam. Hingga saat ini. Saya senang ada pernyataan seperti ini. Tapi apakah kita menjamin bahwa kekerasan akan muncul tidak di ruang sidang ini paskah dia memberikan persidangan ini? Jadi jangan tambah beban mahkamah soal-soal yang begini Pak Bambang. Dua ahli dan 15 orang saksi. Tentukan sendiri berdasarkan dalil-dalil permohonan. Dan yang paling penting bagi mahkamah itu Pak Bambang adalah kualitas kesaksian, bukan pada kuantitas saksi yang dihadirkan. Ini tidak baik dibiarkan tidak dituntaskan karena nanti menjadi sifatnya insinuatif. Akan menimbulkan prejudis. Jadi seolah-olah drama yang tidak memperhatikan orang lain dalam persidangan ini. Dan yang kedua, kami sangat tidak setuju tadi dikatakan menjadi insubordinasi katanya mahkamah ini tadi dalam soal perlindungan saksi. Saya kira itu juga harus dikelirkan. Mahkamah yang terhormat ini disebutkan tadi kalau saya dengar tadi insubordinat katanya untuk perlindungan. Dan itu saya kira menurut kami itu tidak benar. Ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak tepat. Dan ini yang drama yang seperti ini Pak Bambang. Jadi jangan bermain-main drama di sore hari dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang yang bernama Luhut. Ancaman itu bisa datang ketika sudah pulang. Dari kesaksian, kemungkinan-kemungkinan itu bisa. Tapi sebatas apapun mahkamah tidak bisa memberikan perlindungan itu. Kecuali dalam area persidangan.